Wah, kasihan mbak, kasihan lah Papa, kamu jangan kaya dia ya, Papa Jangan kaya dia loh Aku mau terima kasih soalnya Jangan kaya dia loh Jangan kaya gitu loh Tapi, tapi Numpang-numpang jari makan dari orang-orang Kasihan Pak Bombong sudah rungkat dua kali Kasihan Pak Bombong sudah rungkat dua kali Tapi kalau kami Kalau kami sih bersyukur ya Bisa memberkati si logika gitu Kalau kami kan biasa memberi ya Gak biasa meminta di perapatan gitu Kami gak biasa meminta-minta gitu loh Bang, kasihan ya kalau orang biasa minta-minta di perapatan Ya kan, Faye, Faye, jaga Gak apa-apa, kak Kalau gak dia diturunkan aja, kak Gak apa-apa Jangan kaya gitulah Menang aja Kasihan gitu loh Kasihan kan orang-orang cari koin disini kan Buat makan dari orang Kristen gitu kan Gak apa-apa sih kami bisa memberkati kamu kan Bisa ngasih makan kamu Gak apa-apa sih Tentang, teman-teman, biar diam Logika agamamu apa sih sebenarnya Saya tanya, saya tanya Aku kan gini, Pak Pak Bombong Kemarin Pak Bombong Menawarkan Mau gak aku jadikan pendeta Aku bilang mau Tapi sarannya apa Mana barang bukti Bahwa kau usah jadikan pendeta Mana barang buktinya Ya Emang Pak Bombong Mern bilang Jangan pakai Kalau kita di Kristen Jangan bersaksi dusta Dalam hati usia Aku kan lagi gak bersaksi Bersaksi dusta, Pak Bombong Sekarang saya tanya Di ajaranmu Dilarang berdusa gak Ada gak dilarang berdusta Iya, ngajarin aku kan Pak Bombong Kan lupa lagi Agamamu Islam atau Kristen Saya tanya Agamamu Islam apa Kristen Kemarin Pak Bombong bilang Boleh jadi pendeta Saya tanya Agamamu Islam apa Kristen Terakhir saya tanya Agamamu Islam apa Kristen Untuk saat ini Pak Bombong Karena Pak Bombong sendiri Yang ngasih Aba-aba kemarin Kamu boleh jadi pendeta dulu Gak apa-apa Biar walaupun kau masih Islam Besok kamu datang ke rumah aku Karena barang bukti Saya tanya Ini aku mau datang ke rumah Pak Bombong Apakah Nabi mu mengajarkan begitu Apakah Nabi mu mengajarkan begitu Berdusta Nabi yang mana Pak Bombong Saya tanya Apakah ajaran Nabi mu mengatakan Kau harus berdusta Karena saya tidak kan Kan tidak kan Nabi yang mana Pak Bukan Pak Bombong yang ngajarin aku Nabi Nabi gak pernah ngajarin aku Pak Bombong Aku gak tidur di jaman Nabi Agamamu apa Dengar Orang Muslim tidak boleh menyangkal keimanannya Saya tanya Agamamu Iya betul Ya Alhamdulillah sampai saat ini saya Islam Tapi kan Pak Bombong yang bilang kemarin Gak apa-apa jadi pendeta dulu Gak apa-apa Islam jadi pendeta dulu Biasa baru saya rantik Nah inilah saya datang ke sini Bapamu iblis Saya tidak pernah tahu pendeta Kau orang PDT itu harus di Bapis Kau di sekolah di mana Kau di sekolah di mana Kau Bombong ya Biar saya ajarin kamu Jari-jari pendeta Namamu siapa Namamu siapa Namamu baptis siapa Baptis namamu siapa Nah Pak Bombong bilangnya Sekarang siapa Katanya Yohanes Nama saya kata papa jahat tadi Ya Rania Minta maaf ya Kok anda agamamu Islam kok Gak usah dinaikin lagi gitu Pak Ngapain sih Dia diskusi juga gak mau kok gitu loh Ngomong juga Agamamu kok Islam kok Kamu mengaku kamu pendeta Itu orang-orang senior itu Berarti kau tuh sakit jiwa Minta maaf ya Jadi orang-orang Orang-orang muslim itu Harus mengakui bahwa Ibu Winef kresek-kresek Ibu Winef kresek-kresek Minta maaf ya Begini teman-teman islam yang baik Saya pikir umat muslim itu yang baik Harus tidak boleh menyangkal Rasulnya dan Nabi Apa dengan Allahnya Nabi ini tadi dia sudah menyangkal Betul gak teman-teman Betul gak Bapak jahat Iya kan Betul Dia itu agama apa sih Bapak jahat ya agama apa sih Bapak jahat Agama apa sih dia Dia naik ke atas mau pilih agama apa gitu Ditanya agama dia gak jawab Kalau kau agama Islam Kita diskusi Senang gak Ya orangnya netral Pak Bapak jahat netral orangnya Netral ya saya tahu dia Pak Logika Orang muslim yang baiknya kayak Bapak jahat begini Tidak mau mempelintir-pelintir ayat-ayat Iya betul Kan orang ke dalam umat muslim kan Lakum nikum waliyadin Kayak itu kan Agamamu agamamu Nah ini mereka Bapak jahat ini Pak Bapak jahat ini orangnya Apa namanya sungguh-sungguh Betul-betul netral Pak Justru dia Apa namanya Pak ya Menetralisir Menetralisir Antara Kita berdua ini Ya muslim Teman-teman muslim Teman-teman muslim yang mau naik silahkan Naik ya bertanya Boleh Yang penting jangan kalian bilang kalian pendeta atau Kristen Kalau kalian bilang pendeta nanti saya pelintir Saya tanya kalian tentang Alkitab Ingat ya Kalian orang muslim yang baik Harus bertanya sama kami Ngaku bilang kalian orang islam Saya akan menerima pertanyaan kalian Tapi kalau kalian bilang kalian pendeta Itu saya gak terima Kalian pendeta apa Dari gereja mana Oke selamat pagi Ini dengan siapa ini Mujahi Ilyas Mujahi Mujahi Kenapa ini Kenapa ini lagi Ada yang kena band lagi Aduh Pembatasan usia lagi Kenapa ini Teman-teman tertiap layar Pembatasan usia Report itu Di report Pembatasan usia Langsung turun tiba-tiba Report muslim Mujahi Ilyas Mujahi Ilyas Kalau gak ngomong saya kasih turun ya Oke selamat pagi Repi Peti Repi Peti Kalau saya sebagai orang muslim yang baik Kita diskusi yang enak Itu boleh namanya banget Aku boleh Cerita sesuatu gak Pak ya Boleh 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 Mantap Jadi begini Nah jadi di kalangan Polemikus Islam itu Sekarang itu Mereka menganggap itu Di mereka itu Sekarang ada Udah ada Kayak liga bola Tiga divisi Tiga divisi Tiga divisi pertama itu Rombongan Zuma Ya Andi Selebes Sugi Alif Rasin Nah Liga kedua itu Riva Si Julius Liga ketiga itu Umar Umar Donditan Donditan Ini Sudah berhenti Berhenti kerja Mereka tidak Dikerja Sudah berhenti dari kerja Kerja kantorannya Dan serius Konsen di debat Nah sementara Unsur pendatang Koin buat mereka Dalam perdebatan ini Satu Zuma Dua orang Kristen Nah Jadi kalau misalnya teman-teman Kristen Lihat Tandain Setiap Tidak ada Kristen Yang naik di koma mereka Itu koin gak akan bakal jalan Itu gak bakal jalan Pak Nah lalu mereka Panas-panasin dong Panas-panasin Jelek-jelekin Kristen Nah lalu kemudian Kan ada yang ngepancing dong Nah pas naik Tau gak Mereka ngomongnya apa Pak Komoditi kita naik Jadi Kristen itu Bukan sumber dakwah lagi Pak Bukan tujuan dakwah Orang-orang Kristen ini Tapi tujuan-tujuan mereka Untuk Menaikan Apa Menaikan konflik di debat Nah dari konflik itu Koin naik Waduh Koin naik Pak Benar Nah Lalu Kalo mereka keluar kandang Mereka takut Kan kalo dikeluarkan di kandang Misalnya di kandang Itu kan takut Takut ketemu si kiamat Takut ketemu si visi Takut ketemu Macam-macam temen-temen yang agak senior-senior Di debat terkristian Kan mereka udah takut Udah banyak-banyak kalah dalil tuh mereka Makanya mereka tuh Sain b-nya di rumah mereka Mereka saja Lalu Menunggu Kristen-Kristen awam Sering itu Pak Aku bilang hati-hati Pak Biasanya kalo ada Tadi nanti Kalo misalnya ada Teman-teman Kristen Kandiru mereka Tolong dinasihati Apa Nggak usah naik Berarti mereka bukan Berarti mereka bukan Mencari jiwa Maksudnya berdakwa Begitu ya Bukan Nggak ada Koin lagi Dengan da'as latif kan Ustadz da'as latifnya Da'as latif itu kalo saya lihat Kutbanya kan bagus Dia bercerama itu Sejuk Untuk Untuk orang islam itu Supaya tak beragama kan Tapi nih kalo mereka nih Memang tidak Mereka sudah bukan berda'wah Mereka apa ya Koin Pak Ya tinggal gampang aja Pak Tinggal cari aja cara Banyak Ustadz adi hidayat Udah jelas Lakukan dinuku melihat Dindak musik-musik Agak indah orang lagi Tapi buat mereka Nggak bisa Mereka Mereka memang Apa ya Kayak misalnya ada Ada seseorang itu Karena dia aku DM Nama orangnya Itu buat pengakuan Bahwa dia berhenti Bekerja gara-gara Ada Rion Oh Konsen bekerja Tapi kan itu Ngomong itu Oh pasti ada Menghasilkan dua yang Lebih dari pekerjaannya dong Kayak gitu Halo Jadi dia bisa Bisa berhenti bekerja Dengan alasan Yang ingin mendebat orang Eh ternyata Pasti Ada penghasilan Yang lebih besar Ya kerjaan Ditinggalkan Otomatis kan Ada apa ya Ada income yang lebih besar Dari pekerjaan Makanya Ini dikonsentrasi Dan di debat ini Subhanallah Maaf papa Maaf papa Pantesnya Akhir-akhir ini Teman-teman Cerita dulu ya Saya ke kamar mandi Sebentar dulu Silahkan Kamu ini orang muslim Kamu ini orang muslim Yang Pak Bobom senang loh Maksudnya Kamu ini memang Apa begini Kamu ini menjalankan Sesuai dengan apa Yang pemerintah jalankan Bahwa umat Di Indonesia ini Harus dijaga Dijaga Persaudaraan Oh Masing-masing Memberitakan Agamanya Masing-masing Ya itu harus Bapak Jat Harus kau permuaskan itu Ya memang benar Tidak mungkin Nabi mengajarkan Yang begitu Tidak mungkin Harus kau lakukan itu Harus kau Ajarkan itu Mat muslim Kan orang Mendapatkan Hidayah kan dari Allah Sama kita orang Kristen Kita dipilih oleh Tuhan Yesus Itu sama saja Saya pikir Tidak usah saling menghina Tidak usah saling Saya buang air dulu Silahkan Silahkan lanjut Lanjut Mantap Bapak Jat Lanjut Bapak Jat Bapak Jat Bapak Jat Bapak Jat Ini temannya Bu Yuni Bukan teman Bukan teman Aku Aku Di belakang Ngajarin Ibu Yuni Dalil Buang hadapi Nandar Sama si Zuma Kalau misalnya Ibu ingat dulu Si Zuma Menandar Zuma Menandar Nandar Nandar kan Meluarkan Fitnahan Bahwa Yesus Menikah Lalu Dia memaksakan Agar Nabi Isa Juga menikah Sementara Dalilnya jelas Kalau di Al-Islam itu Isa itu Belum menikah Bu Yuni Kan juga Tahu dia Begitu Cuma aku Ajarin Bu Yuni Di belakang Bagaimana Dalilnya Bu Dalilnya Begini Nah Karena Yang dihadapinya Karena mereka Skenario Mereka Batal Sama Orang Seperti Bu Yuni Ya Ngamuk Bu Yuni Juga diserang-serang Kan Sama mereka Kasian Diserang-serang Juga Di rumah Kalau Gak Salah Saya Juga Pernah Lihat Soalnya Kasian Yuni Waduh Orang ini Berdua Yang Naik Mereka Berdua Ini Loh Saya Dapati Ini Tung Dulu Dulu Bu Yuni Gak 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 Gitu Tapi Aku Kan Jelas Dale Dale Gak Gak Gitu Makanya Orang Gitu Gak Gitu Gitu Di Di Rum Kristen Bener Gak Papa Jahat Kalau Aku Bila Mending Dia Dinaikin Di Rum Kristen Biar Lender Daripada Masalahnya Dia Cuma Ngerusuhin Terus Ngebikin Rungkat Kita Bikin Rungkat Saya Pengalaman Juga Dirungkat Cuma Mungkin Nanti Tanggapan Tentang Dalil Dalil Mereka Mungkin Mungkin Dibikinkan VT Mungkin Teman Teman Bikin VT Sebarkan Amin Coba Mereka Nih Datang Kesini Sendiri Gak Berani Tiba-tiba Viewernya Belum Ludak Nih Terus Nanti Udah Tentang Mereka Semua Semua Rombongan Zuma Api Aku Tentang Debat Offline Di Jakarta Sampai Ngaran Belum Ada Jawaban Mana Berani Berani Gak Berani Papa Ini Bapak Nyoko Lain Gak Tentang Orang 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 Minang Dari Nagar Iyalah Alhamdulillah Yalah Ya Kalau Mengarati Macam Itu Ibo Mancari Bapak Pantasan Ayari Kampun Cari Komal Komal Orang Itu Parah Parah Bana Macam Iko Ceritanya Lala Mengarati Lagi Ada Organisasi Itu Kan Ada Kejadian Salah Satu Polem Eko Sebenarnya Mengarati Angkat Sama Polisi Kemarin Kan Bikin Organisasi Apolo Islam Biar Aman Jilat Pantetnya Orang Ngaku Ngaku Islam Siapa Yang Dibat Sama Saya Pake Timur Kata 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 Yang Berani Sama Saya Apa Ini Gak Bisa Begini Kalau Mau Terima Kasi Turun Sekarang Masuk Di Youtube Solat Abim 2 Satu jam Lagi Kau Dari Kemarin Main Turunkan Saya Kenapa Kau Penakut Tunjukkan Kau Bodoh Kau Orang Baru Kemarin Kau Panggil Mamamu Panggil Bapak Tetemu Jin Panggil Masuk Di Solat Abim 2 Saya Tunggu Kau Di Channel Rudi Yohanes Oke Mantap Itu Mantap Saya Tunggu Di Youtube Solat Abim 2 Atau Rudi Yohanes Saya Tunggu Kalian Semua Kalian Panggil Nenek Bapak Nenek Tetem Sini Ribut Ribut Saja Bikin Saya Sengaja Mau dikerumpar Aneh 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 Dispulsi Sampai Jangan Ribut Tunggu Bapak Kenapa Ya Bapak Bapak Ini Aku Nanya Bapak Kenapa Maksudnya Gini Orang Orang Seperti Mereka Naik Bukannya Kalian Biasanya Salam Dulu Sopan Benar Gak Sip Biasanya Assalamualaikum Terus Ini Belum Apa Terus Keluar Kata Kata Yang Ya Maaf Ya Aku Raca Kalau Sebagai Seorang Muslim Gak Seperti Itu Ya Semakin Kencang 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 Wujatan Pokoknya Semakin Lancan Begitu Ya Nah Sekarang Ya Gimana Mung Bilangnya Ya Salah Seliri Kenapa Harus Berhenti Kerja Datang Datang Masuk Bila Pak Bum Bum Kala Eh Jangan Kau Premier Kau Kau Kalahkan Pak Bum Kalau Kau Kalahkan Saya Saya Tutup Channel Saya Anak Baruk Semari Kau Sebut Alamat Sebut Alamat Mu Di Jepura Biar Sesudah Jemaat Di Jepura Dapat 30 Menurut Cuma Dapat Koin Kau Partid Mantri Saya Turun Turun Disini Bukan Channel Katrun Disini Channel Orang Berak Dipanggil Baru Bicara Kalau Mau mau cari koin carino di Suma sana ya saya tidak buku orang yang butuh orang yang ribut-ribut di sini saya punya akun tinggal satu kalau kalian bilang takut silahkan masuk di YouTube saya eh silahkan masuk di Rudi Yohanes bikin tantangan seperti dulu zamannya kita tiga tahun lalu tantang masuk di YouTube jangan di tiktok oke betul nggak Bapak Jat nggak bakal ke sana Pak ada koin yang penting mereka teriak lalu nanti rekam bikin judulnya Pak Bombong Bapak Belur padahal hancur ditanya dalil hancur silahkan lawan saya di YouTube saja jangan di tiktok itu kalian cari koin kalau ini nggak terjadi apa-apa ya nanti dia bikin Viti udah Oh Pak Bombong Bapak Belur Bener nggak kayak hari kasih nander sama manusia roti ya Pak gitu kan itu kasih manusia roti kan di roti kehidupan sedikit kan judulnya nander ngeri kali tuh roti kehidupan kabur deh saya saja deh bangsa kabur kok sejak kapan di dalam Alquran mengatakan islamasih lari di bawah pun kurma setelah itu dibawa ke kanang domba ada gak tertulis dalam akuran itu? oh gak mau pak, boleh mau mujahir? taksir pak iya boleh, mujahir boleh oh siapa yang bilang mujahirin? cuma memang sekarang itu ya mereka gak berani ditanya lagi pak mereka maunya nanya buat bahan ini buat bahan youtube mereka, bahan konten mereka iya, selama ini saya tanya mereka gak ada yang bisa jawab pak saya tanya tentang usaha saya tanya gak pernah jawab ya kalau jawabnya sekedar jawab eh papa kalau konten perbuli kan koinnya mana? gimana? begini saja, apologet ah topi haleluya haleluya eh apologet, apologet yang di Cepura kau saya undang kau di channelnya Rudy Yohanes H2H silahkan kau tinggal hubungi Rudy Yohanes nanti saya akan masuk disitu oke? kau panggil bapakmu, mamamu, nenekmu, tetemu semua disitu kau lawan saya kalian semua lima orang lawan saya bila perlu tutup mata kau enak sekali kau bilang, aku kasih kalah Pak Bombom di kalahkan orang itu paling perhitungan eh, Pak Bombom tidak akan pernah lawan kalian di TikTok saya itu artis nanti kalian itu dapat duit banyak ya kasihan saya itu artis artis gak mau ini tambah panas dia pokoknya Pak Bombom diatkan itu, Pak beritahu ke teman-teman Kristen untuk tidak naik turun mereka karena memang itu komediti saya udah kasih tau, Pak mereka kepala batu udah kasih tau udah dibilang sebagian besar, kok tapi masih ada yang gitu juga kadang-kadang mereka berharap dengan masuk ke sana orang-orang Kristen kasih koin orang Kristen gak begitu, Bapak kalau dia masuk ke sarang-sarang yang gak bener kita malah tidak dukung ini sebentar aku tanya dulu ya ini ini apa muslim apa Kristen ya karena aku tanya dulu ya Pak Jer Pak Jer muslim apa Kristen ya Pak Jer Pak Jer udah tiga kali saya panggil ya Nur Hasan Nur Hasan muslim Kristen muslim Kristen muslim Kristen pak muslim Pak Pendeta oh ya silahkan selamat pagi ya pagi-pagi silahkan salam kenal ya salam pak ya salam kenal Pak Pendeta ini dari Surabaya Pak Pendeta ya silahkan silahkan pak monggo pak salam ya buat keluarga semua mohon izin Pak Pendeta saya mohon dijelaskan tentang apa itu konsep ketuhanan dalam Kristen Bapak Pendeta oke Bapak pertama itu harus Bapak ya Bapak harus ketik dulu di Google nanti Bapak tanya sebentar sore lagi Bapak tolong tanya di Google sekarang ada gak di komputer atau Google handphone coba Bapak tolong ketik etimologi kata Tuhan etimologi kata Tuhan kata Tuhan dalam Alkitab pemahaman orang Kristen berbeda dengan Al-Quran orang Islam beda pak iya kata Tuhan itu mungkin bisa dijelaskan kata Tuhan gak bisa pak harus Bapak paham itu dulu maksud saya karena akan gagal paham oh gitu iya gagal paham maksudnya karena Bapak punya begini pak dengan saya tidak paham jadi Bapak ketik dulu etimologi kata Tuhan ya etimologi kata Tuhan baru Bapak boleh bertanya karena nanti Bapak punya pemahaman Islam bahwa masuk ke kita nanti gak pernah ketemu percuma saya jelaskan dari pagi sampai malam tidak akan pernah ketemu pak gitu pak kita maaf masuk pak masuk pak simpah rumah bombo ramai ramai rumpa bombo baru DWA ya salah satu contoh orang yang gak kerja lagi gara-gara berdebat gak berhenti kerja gara-gara debat ya bener gak gara-gara debat ya jadi berhenti kerja ya jadi dia fokus sekarang cari koin disini gitu pak kasihan sekalunya bapak kasihan ya kasihan loh kasihan loh makanya lanjut makanya lanjut maka mau kalah mau kalah mau kalah mau kalah hari ini akan dapat target karena udah lanjut berhenti kerja udah lanjut berhenti kerja iya ya ampun kalau butuh kerjaan kasih tau kan banyak orang Kristen yang bisa kasih kerjaan bener gak begini teman-teman begini papa jahat papa jahat ada di pak bombom itu pak bombom sangat senang ya karena pak bombom menilai bahwa papa jahat ini seorang muslim yang baik seperti teman-temannya pak bombom ya haji-haji ya ustadz yang pak bombom kenal itulah orang muslim yang sangat baik itu harus begitu menunjukkan yang baik nah saya kasih tau kalian yang dibawa ya yang lagi monitor ya saya tunggu undangan tantangan kalian di Rudi Yone saya sudah menantang kalian semua saya tunggu di channelnya Rudi Yone open camera kita nanti tutup mata kau kan memahami Al-Quranmu saya memahami Al-Kitab setuju gak Bapak jahat temannya Tuhan yang saya sembah Tuhan atau hantu betul gak pakai timer kau membahas Al-Quranmu kau siap saya tanya Al-Quranmu saya bertanya tentang Al-Quranmu saya nanti untuk tanya Al-Quranmu saya buka mata pada waktu kau bertanya Al-Kitab saya saya tutup mata bagaimana betul gak Bapak jahat saya tanya Al-Quranmu begitu toh kau tutup mata kalau kau bisa kalahkan Pak Bombong di Youtube saya tutup channel saya Sulatabem 2 saya tantang 5 lawan 1 Pak Bombong lucunya Pak Bombong mayoritas dari saya tunggu kalian di Rudi Yohanes saya sudah bilang Rudi Yohanes berapa kali saya tantang kalian ngobain kamera lawan saya daripada kalian di tiktok sini bikin ribet saja oke kau sekarang namamu siapa ngobain kamera sekarang saya buka di Youtube kau masuk di Youtube saya pakai data saya tidak bermain pakai mulut congor saya tendang di laut sana kita tendang naik coba Lala itu asidik itu disana loh di Youtube aja ya asidiknya jangan di tiktok di Youtube saya tidak layani kalian di tiktok karena disini gampang rungkar juga kalau di tiktok dapat ngerungkar oke bang Bili sebagian besar dari selamat pagi Pak Bombong ya silahkan saya yang tanya atau Pak Bombong yang tanya kamu muslim 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 kamu mau A2 dengan saya open camera saya lihat wajah kau tidak bisa jangan turunin pak biarin aja papa jahat aja yang nanya dia ya papa jahat yang nanya dia suruh bener gak papa Pak Bombong aja yang nanya nanti aku tau deh jujur apa enggak jawabannya kalau papa enggak mungkin kalau mau lawan karena saya tahu orang itu orang itu terlalu banyak putar-putar putar saya sudah ikuti dia itu dia putar kayak macam baling-baling bambu enggak ada ilmu saya tantang kalian di Rudi Yohanes ingat ini orang nonton banyak di Youtube maupun di di apa di tiktok saya tantang kalian di Rudi Yohanes saya tantang kalian kalian 5 orang saya sendiri open camera oke saya tanya kau Al-Quran kau tutup mata kau tanya saya Alkitab saya tutup mata betul atau tidak teman-teman betul atau mantap itu mantap lucu lucu orang tadi lucu orang tadi dia bertamu tapi dia yang mantap dia yang bertanya saya yang bertanya atau kalian yang bertanya intinya intinya jangan sampai dia kena tanya bu takut repot karena disini mereka datang cari saya cari koin ke Youtube gak ada koin ke Youtube gak ada koin masuk dia bertanya sudah selesai jawab oleh dia dapat rekamannya pas ditanya dia kabur itu rekaman itu buat itu ya buat bulan-bulanan itu di Youtube mainnya bu 30 menit iya naik datang bertanya nanti sudah selesai 30 menit mereka rekam giliran ditanya kabur nanti di Youtube judul-judulnya kayak biasa Pak Bombom kabur Pak Bombom babak belur nanti di tadi pendeta ini akhirnya bersyadat katanya benar-benar yang lucunya itu loh apa namanya yang muslim disyadatkan yang lucunya ada pentingannya lagi sebenarnya fenomena ini sudah dari 7 bulan yang lalu bu aku ini lihat di tiktok ini pertanyaannya gini yang mensyadatkan itu tau gak kalau orang itu muslim yang mensyadatkan itu tau gak kalau yang disyadatkan itu muslim nah biasanya kalau masalah mereka tau itu gak bisa dipikirkan bu cuma orang-orang yang sadat ini ku incer-incer terus incer kejar-kejar kan ngaku biar-kejar